Intro Ya, Bu Mirsa, apa saja evaluasi dan perbaikan yang urgent dilakukan dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014? Kita langsung tanyakan kepada Prof. Joe, sebenarnya nih dari diskusi hari ini, sebenarnya apa yang urgent untuk dilakukan, diperbaiki dalam Undang-Undang Desa? Yang paling penting sebetulnya bukan masa jabatan ya, itu salah satu saja. Tapi bagaimana menguatkan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa? Tadi soal dana desa, itu harus kita perbaiki tata kelolanya. Kalau jumlah bisa saja ditambah kalau memang kemampuan keuangan negara mencukupi. Lalu juga soal kewenangan-kewenangan desa nih, kewenangan-kewenangan desa itu juga belum banyak dilimpahkan oleh yang berasal dari kewenangan asli, belum banyak digali. Kemudian kewenangan yang berasal dari pemerintah atasan, belum banyak diturunkan kabupaten nih Pak. Yang satu lagi yang saya anggap juga penting perangkat desa, itu harus kita betulin, beri penguatan kesejahteraan. Kemarin kan juga ikut demo tuh, ya kan? Memang perangkat desa sekarang belum sejahtera, Prof? Bukannya gajinya mirip-mirip kan dengan kepala desa begitu? Itu tadi, kan mereka bekerja seperti seolah-olah PNS, ASN, tetapi hak-haknya jauh daripada hak-haknya seorang ASN lah, katakan seperti itu. Dan kemudian nggak tentu nasibnya, kalau habis kembali desa, habis juga dia. Ya kan, hilang pula dokumen itu dibawa sama orang-orang itu. Nggak ada data desa, itu perbaikan-perbaikan yang signifikan di samping pilkade serentak itu. Tapi kalau untuk periodenya sendiri, Prof, 3x6, 3x9, 2x9, atau berapa itu? Jadi kalau urutannya itu bisa 2x5, kemudian lalu 2x6. 2x5 karena mengikuti Presiden? Lalu 3x6 ini periodenya tatapan ketika undang-undang itu dibuat tuh, dulu tuh. Mula-mula di awal reformasi, itu 2x5 tuh, undang-undang 2.2.199 Pak, Arifin. Malah di order baru itu, tadi Pak Arifin Singung ya, 2x8, 16 tahun, undang-undang nomor 5 tahun 79. Dan kemudian di 3x2, 2004, undang-undang Pemda ya, belum ada undang-undang desa, disitu diatur 2x6, 12. Nah, berubahnya adalah di undang-undang kita nomor 6, 2014, yang nambah jadi 3 kali. Nah, makanya kalau kita pakai filosofi, reformasi ya Pak Arifin ya, reformasi itu sebetulnya kekuasaan kepala pemerintahan dibatasi. Maka, dulu kekuasaan Presiden itu kan nggak ada periodisasinya, Pak. Iya kan? 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, Pak Arifin itu sampai berapa tahun itu? Prof. Joss, 7 tidak kalau 3x9? Seperti yang dimintakan Pak Arifin. Sekiranya terlalu lama itu. Terlalu lama. Kasihan juga kita kepala desa. Kan tadi ada cita-cita, Pak Wamen ini kepala desa bisa jadi bupati dong, jadi bupati kan? Nah, itu kelamaan, Pak. Jadi, baiknya memang yang serang-serang saja. Oke. Kang San, ini kembali lagi pertanyaannya soal waktu ya, timing. Karena ini kan berapa bulan lagi sudah ada pendaftaran calon anggota legislatif, calon presiden. Tahun depan bulan 2 itu akan pemilu. Ini bisa diselesaikan masalah ini dalam waktu yang sangat mepet ini? Iya, kalau dilihat dari rentang waktu ya, kita coba adaptasikan lah ya dengan proses politik yang akan kita hadapi. Tanggal 1 sampai 14 Mei itu kan sudah pendaftaran calon legislatif. Calon legislatif dari semua tingkatan DPR RI, Provinsi, Kabupaten, Kota. Tinggal 4 bulan lagi ya? 3 bulan. 3 bulan malah ya? Iya kan Februari, Maret, April, tanggal 1 Mei sudah adaptar. Iya. Di mana proses politik sudah mulai. Nanti dari situ sudah mulai persiapan September itu sudah DCS. November itu sudah DCT. Di mana tahun politik kan sudah dimulai. Anggota DPR yang ingin masuk lagi ya sudah jalan, semua. Nanti yang berikutnya belum nanti ada pendaftaran calon presiden. Itu kemungkinan di bulan September kan. Jadi proses politik ini bergulir. Nah, seiring proses bergulir-gulir itu satu. Yang kedua dari sisi undang-undang nih, dia belum masuk di prolegnas prioritas 2023. Oke. Kalau masuk di prioritas 2023, yang mau dimasukkan, nah siap nanti kan harus ada rapat kerja nih antara badan legislasi dengan pemerintah. Diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, ada dari Kementerian Desa, ada dari Kementerian Agri. Oke. Masukin. Ini dimasukin. Nah nanti mau inisiatif siapa nih? Apakah inisiatifnya pemerintah atau inisiatifnya DPR. Oke. Kalau inisiatif pemerintah kan lebih mudah. Karena satu suara kan gitu loh kan. Pemerintah pengennya, oh pemerintah mau sembilan bulan, sembilan tahun. Ini jadi. Tapi kalau misalnya inisiatifnya di DPR, nah itu kan harus menyambahkan dulu nih. Siap masing-masing praksi pasti beda pandangan. Karena sudah mau 2024 juga. Tapi kalau misalnya pemerintah maunya A, partai koalisi yang ada di DPR, udahlah pemerintah mau ya kita bahas. Ya kita setuju. Mungkin juga misalnya pemerintah mau A, misalnya kita partai koalisi BN gitu ya. Nah jadi memang ini juga perlu dirundingkan dan ini membutuhan waktu juga. Jadi kalau misalnya ada desakan misalnya untuk direvisi di tahun 2023, kalau melihat dari sisi waktu ini. Sulit. Sisi waktu, tahun politik, nah memang nanti setelah pemilu, kan masih ada masa jabatan tuh. Sampai 1 Oktober. Sampai 1 Oktober DPR, pemerintah juga masih sampai 20 Oktober. Jadi masukin dulu prioritas misalnya oke, tapi bahasnya apa. Ini semua kan kita bisa bicarakan dengan apa. Pak Ari, pemerintah sendiri apakah akan memprioritaskan untuk merevisi undang-undang desa tahun ini atau sebenarnya nanti saja nih setelah 2024 baru akan dibahas lagi? Untuk kajian akademisi harus kita buat dulu. Tadi kan kita kan mau revisi kan undang-undang revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi kan harus holistik, harus komprehensif. Bukan hanya masa jabatan. Bukan cuma satu hal tentang masa jabatan kepala desa. Kan kita harus evaluasi secara menyeluruh nih. Kendalanya apa dari pembangunan desa selama 10 tahun ini nih. Kenapa tadi yang concern saya kenapa kemajuannya nggak, kecepatan kemajuannya nggak sama nih. Kalau mau menciptakan kesenjangan yang makin melebar Jawa dan luar Jawa misalnya. Ini kan kita mau bangun Indonesia sentris. Cuman kalau pembangunan desa yang kita tumpu ini ternyata malah menimbulkan kesenjangan. Kita mesti berpikir mengevaluasi ini secara menyeluruh. Oke harus menyeluruh ya. Ini komprehensif lah ini. Soal desa ini nggak bisa cuma emosi. Memang waktu kita terbatas tapi ini kan akhirnya kelihatannya waktunya mepet ini Pak Arifin. Teman-teman abdesi dan perangkat desa mungkin harus menunggu setelah 2024. Bagaimana sih Pak? Kan nama juga harapan anak ya. Harapan anak bapaknya siapa Pak? Bapaknya kan di pusat. Jadi ini kan dialog antara anak dengan pusat, dengan bapak. Kan mungkin yang merasakan keperadesa dan perangkat desa. Pengen nih ada sebuah perubahan tentang masa jabatan. Mungkin kajian-kajiannya kan udah jelas mungkin yang disampaikan oleh teman-teman. Nah urusan nanti masalah waktu dipercepat atau tidak kan tergantung keseriusan Bapak kita. Apakah mampu untuk melakukan percepatan atau tidak? Itu kan kami hanya meminta, hanya memohon. Dan kenapa ini harus secepatnya? Hanya pasal itu. Ini kami akan mendorong supaya kemajuan desa di Indonesia itu cepat merata. Jangan sampai jumlah. Pak Rifin, ini yang dibicarakan orang. Saya mau tanya ke Bapak. Apakah memang benar ada tawaran politik dari kekuatan politik kepada kepala desa untuk dibarter di 2024? Apa benar atau tidak? Secara menyeluruh sih tidak langsung. Tidak langsung maksudnya ada? Secara menyeluruh kan? Maksudnya ada Pak sebenarnya? Secara menyeluruh tidak langsung. Kalau secara langsung rakyat yang melihat. Oke. Baik. Kalau begitu kita nanti akan tunggu perkembangannya seperti apa. Yang penting adalah Fox Populi, Fox Dei katanya. Suara rakyat, suara Tuhan. Semoga kepala desa yang diamanahi tugas untuk memimpin desa benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya. Saya Lunata Mosir. Dan saya Versi Bijaya. Demikian Economic Challenges hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.